Sebuah bangunan masjid unik terdapat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Masjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya, yakni bertiang satu dengan tinggi 27 meter dan diameter tiang 85 cm. Dalam proses pendiriannya, tiang utama ini hanya ditarik dengan lilitan bambu yang dibuat tali tanpa bantuan alat berat. Bagaimana keunikan masjid dengan arsitektur istimewa ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah Masjid Anur Nurul Miftahus Sofyan yang berada di Dusun Gomang, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Masjid yang terletak di atas Bukit Gomang ini terbilang unik jika dibanding dengan masjid lain pada umumnya. Pasalnya, masjid yang dibangun pada tahun 1994 yang berada di lingkungan pondok pesantren Wali Songo ini hanya bertumpu pada satu tiang kayu jati besar. Tiang tersebut memiliki tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Atap masjid juga tidak menggunakan kubah aluminium seperti pada masjid pada umumnya. Namun, kubahnya dihiasi dengan akar pohon jati besar. Jadi, tiang utama masjid ini didirikan dengan terbalik yakni akar di atas, sedangkan pohon jati bagian atas ditanam ke tanah. Setiap detail bangunan masjid berarsitektur istimewa ini mempunyai makna tersendiri. Menurut pengasuh pondok pesantren setempat, kayu jati setinggi 27 meter ini sebagai simbol Nabi Muhammad ketika Israq dan Mi'raj pada 27 bulan Harjab. Bentuk bangunan masjid ini memiliki lima pintu utama. Kelima pintu masjid tersebut sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad menerima kewajiban ibadah sholat sehari semalam sebanyak lima kali. Jika bangunan dilihat dari depan akan tampak tiangnya sebanyak empat buah dan dilihat dari belakang juga bertiang empat. Sehingga dengan tiang utama sebagai menyangga jumlahnya ada sembilan tiang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui wali sembilan. Awal mula proses pembangunan masjid ini terbilang di luar nalar manusia. Apalagi pohon jati 27 meter ini untuk masuk ke dusun gomang sangat sulit. Sebab medannya di perbukitan yang berbelok-belok dan naik turun. Terlebih lagi dalam mendirikan tiang utamanya sangat susah karena tidak menggunakan bantuan alat berat. Hanya menggunakan lilitan bambu yang dibuat tali penarik. Namun berkat kekuatan Allah tiang utama tersebut bisa berdiri tegak dan dapat dimanfaatkan untuk syiar agama Islam hingga sekarang ini. Nah pikiran saya, perasaan saya begini. Nah iya dilihat orang banyak itu kalau saya bisa mendirikan. Kalau tidak bisa mendirikan kan malu. Dilihat orang banyak malah tidak bisa mendirikan. Akhirnya diam-diam saya coba. Hari kemis lagi ini anak-anak sama sekolah semuanya jam setengah delat, jam setengah sepuluh kurang lebihnya. Kurang lebihnya setengah sepuluh anak-anak sama sekolah semuanya, anak-anak pondok itu sekolah semuanya, warga masyarakat itu ya beraktifitas. Entah bagaimana saya selesai dari sekolahan, itu selalu berkonsentrasi bagaimana tiang itu bisa berdiri. Kemudian saya menuju ke arah sana, tali yang sudah terpasang itu, saya coba untuk saya tarik-tarik. Duh, kok kayunya bergerak? Ini saya tarik-tarik, bergerak-bergerak malah naik. Subhanallah. Setelahnya sudah sampai tengah-tengah, ini pikiran saya, ini berlanjut apa ini akan turun lagi? Ini saya, saya khawatir sekali. Mikirnya saya, itu kalau talinya putus. Kalau talinya putus, nanti jatuh, setelahnya jatuh, sambungan corcoran yang berada di bawah untuk landasan tiang itu, khawatir saya putus. Kemudian ada orang tiga atau empat gitu, ikut lari-lari, ikut narik itu. Alhamdulillah itu bisa berdiri. Hingga kini, masjid yang berada di lingkungan Ponpes Wali Songo ini masih dikenal keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri, ponpes, dan masyarakat sekitar. Selain untuk beribadah para santri, masjid ini juga rutin digunakan para santri dan penduduk sekitar pondok untuk mengaji dan menjalankan sholat lima waktu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suwarsono, Netra Channel, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.